Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan SDA Pemiri tim dari Faktan Hiropen Hilir Saat ini saya menjajaki Lepas di persawahan Potensi di Kepunggungan Kematan Fike ini Dimana Masyarakat disini Sebagian besar menanam Padi sebagai penghasil Pokok atau utama Dari penongkrak perekonomian Keluarga Jadi disini Rata-rata produksinya Sudah mencapai Sampai 9 ton Dengan kondisi tadah hujan Dengan irigasi Yang seadanya Jadi Sebenarnya ini sudah surplus Bagi kita Ya Ini sebagai motivasi kita Untuk meningkatkan Suasa madapangan Secara nasional Yang kita mulai dari desa Jadi kita Sini sudah melihat Sejauh mana penerapan teknologi Pertanian Baik itu Al-sintan Cara bercocok tanam Penggunaan pupuk Bersubsidi Penggunaan pupuk Dan sebagainya Jadi Penggunaan ini Saya membantu Kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penerapan teknologi pertanian Di era modern Sangat menuntut Di antaranya Penggunaan sarana Alat dan mesin pertanian Atau al-sintan Teknologi budidaya Penggunaan pupuk Yang berimbang Serta pola pengairan Yang baik Menjadi alasan Meningkatnya produksi Upaya peningkatan Atau pendongkrak Perekonomian keluarga Budidaya tanaman padi Menjadi sektor utama Masyarakat Di kepengeluan Pematang Sike Kepengeluan Pematang Sike Terletak di Kejamatan Rimau Mintang Kabupaten Rokan Hilir Dengan jumlah 1.200 KK petani Pada tahun 2006 Petani mengharap Sawah Hanya satu kali Dalam satu tahun Atau disebut Dengan IP100 Dengan produksi Rata-rata 3,5 ton Per hektare Seiring perkembangan Kemajuan Di dunia pertanian Yang diadopsi Petani Di kepengeluan Pematang Sike Pada tahun 2008 Petani bisa menerapkan Penanaman Dua kali Dalam setahun Atau IP200 Produksi pun Meningkat Hingga 4 ton Dengan pengairan Pada hujan Upaya ini Tak terlepas dari Keikutsertaan Peran petani Yang ingin Meningkatkan penghasilan Dan pendampingan Pemerintah Melalui penyeluhan Dan program Yang dikujurkan Dengan sarana Asintan Penyediaan Benih ungu Bersertifikat Kutu bersubsidi Serta penanganan Pasca panen Pada tahun 2013 Petani pemataan Sike Mampu Surklus Hingga 7 ton Per hektare Pemerintah 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 kepengeluhan Semakin serius Mendukung program Seluas Sembada Berkelanjutan Serta menongkrak Perekonomian warga Kepengeluhan Mencanangkan Pembangunan Iridiasi Paralon Sesuai dengan Potensi sungai Yang ada Dari pihak pemerintah Pemerintah kepengeluhan Beserta Babirisa Atau masyarakat Hadir ke lapangan Dengan rangka Pertama sekali Dari pihak kepengeluhan Memiliki wacana Atau perencana Untuk pembangunan Irigasi Pompanisasi Yang insyaallah Mungkin dalam waktu dekat Kita akan mengadakan Simulasi Yang mudah-mudahan Dengan Simulasi ini Nanti Kedepan Rencana Dari pihak kepengeluhan Untuk menjalankan Irigasi Pompanisasi Bisa berhasil Upaya ini Terus dikembangkan Dalam mendukung Suasemada pangan Yang berkelanjutan Penarapan teknologi Sudah berbasis Modern dan Millennial Penggunaan Irigasi lokal Alat penanaman Modern Dan mesin Pemanen gabah Hingga penekanan Hasil panen Bisa ditekan Pada tahun 2019 Ini Petani pembatas Sikek Meraih 9 ton Per hektare Perkembangan Teknologi Yang harus Diadopsi Menjadi kebutuhan Petani Untuk meningkatkan Tarap hidup Di bidang pendapatan Selain dari itu Pendampingan Dan penyuluhan Juga perlu dihadirkan Untuk meningkatkan Sumber daya manusia Serta kelembagaan Kelompok Sebagai wadah Informasi Teknologi Di bidang Pertanian Selaku Bapak Pendamping Pendamping Uksus Mengharapkan Apa yang dilakukan Pemerintah Desa Pembangunan Irigasi Bisa bermanfaat Bagi petani Dan meningkatkan Pendapatan petani Sekian dari kami Timpatan Irokan Hilir Jangan lupa Subscribe Like Dan share Untuk membantu kami Memperluas penyuluhan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati